Isu kesehatan mental, tenaga kesehatan merupakan isu yang mendesak untuk diperhatikan. Dengan tekanan yang begitu besar di tengah lonjakan kasus COVID-19, tenaga kesehatan membutuhkan dukungan kesehatan mental yang lebih besar dari hari-hari biasa mereka bekerja. Namun sayangnya, kesehatan mental, tenaga kesehatan, seperti kesehatan mental pada umumnya, menjadi aspek yang terabaikan dalam kehidupan sehari-hari yang paling normal sekalipun. Kami akan membahasnya dengan Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, IDI. Selamat sore Prof. Zubairi, apa kabar? Selamat sore, sehat. Alhamdulillah. Gimana, Mas? Sehat? Oke, Alhamdulillah. Prof, ini banyak macam ya, burnout syndrome yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dari data lapangan. Apa saja sebetulnya yang mereka alami, Prof? Oh, ada beberapa. Yang pertama memang capek. Capek itu, kadang-kadang juga capek emosi. Kemudian khawatir. Jadi misalnya, khawatir kalau saya kena, saya bisa melarakan ke keluarga. Sebaliknya, keluarga yang di rumah khawatir, jangan-jangan nanti suami atau istrinya yang kerja di rumah sakit pulang-pulang membawa virus nularin. Tapi, beban kerja yang saat ini dialami oleh para tenaga kesehatan, gambaran secara umumnya, sebetulnya bagaimana sih, Prof? Apakah ada pekerjaan yang harus dilakukan sampai tiga kali lipat, empat kali lipat, lebih beratnya dibandingkan yang biasa, begitu? Dan bagaimana juga pemerintah turun tangan ini untuk kemudian bisa mengatur semuanya, termasuk juga menangani masalah gangguan kesehatan mental yang mungkin terjadi pada tenaga kesehatan kita? Iya, kadang-kadang ada istilahnya burn out, pokoknya sudah terasa berlebih. Kemudian kan makin banyak teman-teman sejawat-jawat yang terinfeksi, ada yang meninggal. Namun terinfeksi pun kan berarti dia tidak boleh bekerja lebih dari dua minggu. Jadi makin sedikit tenaga yang ada di rumah sakit. Belum lagi ada beberapa teman sudah vaksinasi dua kali, masih terinfeksi. Itu juga bikin stres. Bahkan ada yang sudah vaksinasi dua kali, sudah infeksi, sembuh, sekarang infeksi lagi. Jadi termasuk juga itu bagaimana para nakas ini melihat pasien yang tidak berhenti-hentinya datang ke rumah sakit, begitu ya. Apakah ini kemudian juga mempengaruhi, Prof, terhadap judgment ataupun kognitif dari sang nakas ataupun dokter yang merawat pasien COVID-19? Iya, pengaruhi tetapi kan ini biasanya kita menata laksananya timbul. Jadi kalaupun ada yang terpengaruh karena pemikiran kolika yang lain sehingga bisa tetap bekerja dengan apa artinya keputusannya menjadi tetap baik, tetap benar karena dikerjakan oleh beberapa orang. Saat ini untuk mengatur agar kemudian hal-hal tersebut ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan mental ataupun tadi ya, judgment hingga imunitas mungkin para tenaga kesehatan ini. Apa sih yang sudah dilakukan, Prof? Oleh IDI, apa instruksi yang dilakukan, mungkin rekomendasi para dokter yang melawan COVID-19 di rumah sakit, termasuk juga mungkin arahan dari pemerintah agar kesehatan mental ini menjadi satu hal yang juga dinomor satukan bagi tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan. Iya, mensana inkorporisano. Jadi fisik kita harus sehat, jadi olahraga tetap diperlukan. Jadi misalnya, ya saya sebagai contoh 74 tahun, beberapa 3 tahun yang lalu sudah operasi jantung bypass, tetapi dengan olahraga teratur, saya merasa fisik saya jauh lebih baik bahkan dari 10 tahun yang lalu. Dan karena itu, secara berpikirnya juga, ya paling tidak menurut lingkungan saya cukup oke, selalu update. Jadi artinya kombinasi antara hidup sehat para dokter itu. Jadi ada olahraga, ada sayur, ada buah, dan cukup tidur. Cukup tidur ini, kalau nggak bisa tidurnya banyak, ya istirahatnya cukup. Jadi misalnya tidurannya bisa 5-6 jam, nggak apa-apa, asal 1-2 jam istirahat di tempat lain dengan duduk atau tiduran. Ada ruangkah, Prof, bagi para tenaga kesehatan untuk melakukan hal-hal tersebut semuanya agar kinerja tetap berjalan optimal, tetap prima, begitu imunitas tetap kuat, tidak terpapar COVID-19? Ya, dengan tadi itu kombinasi hidup sehat. Hidup sehat itu, tadi olahraga, sayur, buah, kemudian kita berteman dengan sejawat, lupakan yang, ya, yang membuatkan-buatkan apa, yang perbedaan-perbedaan kecil-kecil, jadi nggak usah dipikirkan. Kepikirkan, kemudian, kalau sekarang saya lihat yang merokok nyaris sudah nggak ada, amat-amat sedikit, kemudian yang minum alkohol juga selama pandemi ini aku tidak lihat sama sekali. Sehingga, it's okay, dengan beberapa tentu selalu ada kekurangan sebagai manusia, namun saya melihatnya rata-rata bagus, paling tolong-menolong. Nah, terkait dengan tolong-menolong ini, mungkin, Pak, kita bahas juga terkait relawan, ya, karena relawan tentunya dengan keberadaannya bisa membantu tugas dari tenaga kesehatan. Saat ini dengan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, bagaimana minat masyarakat untuk menjadi relawan menolong para tenaga kesehatan? Minatnya lumayan bagus, saya melihatnya bahkan dulu di awal-awal juga bagus sekali, banyak sekali yang, ya, padahal benar makanan kecil itu rasanya kita membuat kita lebih merasa dipercaya, merasa nyaman lah. Dan kemudian, kalau relawan-relawan yang lain, jadi misalnya waktu dulu Jakarta kekurangan banget dokter, ternyata ditawarkan, banyak sekali dokter yang bekerja di luar rumah sakit, kemudian mau bekerja untuk membantu di rumah sakit COVID-19. Demikian pula kita harapkan yang sekarang ini kan masih banyak opsi untuk kekurangan tenaga kesehatan ini, artinya dokter umum yang baru lulus bisa dilatih sebentar, kemudian ditempatkan, kemudian demikian pula dokter yang baru lulus spesialis, ataupun peserta program studi, itu bisa dilatih sebelum ditempatkan di rumah sakit yang kekurangan tenaga kesehatan. Ada berapa total kira-kira prof dari pasukan tenaga kesehatan dokter-dokter muda ya, dokter-dokter baru yang kemudian bisa akan diterjunkan secara langsung begitu untuk melawan COVID-19, membantu para nakas yang saat ini mungkin sudah kewalahan? Saya tidak tahu persis, tetapi itu ada dua rinciannya kalau mau melihat, pertama rekomendasi para guru besar FKUI, di situ jelas disebutkan potensi-potensi apa saja, baik bahkan sampai salon dokter, salon dokter umum, dokter spesialis, serta program studi, ada banyak banget yang bisa diintensifkan, kemudian juga ada satu lagi press release dari IDI, jadi kira-kira banyak kalau, cuman tolong satu hal, jadi kan kadang-kadang kan sudah disedakan insentif yang selalu tertulis di media-media termasuk di CNN, insentifnya banyak banget, tapi kenyataannya kadang-kadang seret, nah itu tolong dibantu supaya, iya, bagaimanapun kan setiap dokter itu mempunyai keluarga yang harus diberi makan, kemudian harus kehidupan sehari-hari, jadi kita bekerja tidak untuk uang, namun itu insentif yang menjadi haknya tim kesehatan nakas ini mestinya juga bisa diberikan pada waktunya. Padahal insentif tersebut yang mungkin juga bisa membuat sedikit stres ataupun lelah para nakas ini berkurang ya Prof Zubayari. Baik Prof Zubayari Jurban, ini semoga kita dedikasikan dialog pada sore hari ini untuk para tenaga kesehatan yang melawan COVID-19 di Garda Terban, semoga selalu sehat, semoga tetap kuat bersama-sama kita melawan COVID-19 di tengah lonjakan pandemi saat ini. Terima kasih Prof Zubayari Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 PBIDU, selalu bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom, salam sehat selalu Prof. Oke, sehat selalu.